Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Aceh, Diyah RTI Dawati, siap membantu pengembangan usaha gerabah di Gampung Gunung Cud, Kecamatan Samadua, Aceh Selatan. Sejumlah alat yang dibutuhkan pengrajin pembuat gerabah akan diusahakan oleh Diyah nantinya. Bantuan berupa bahan dan peralatan usaha gerabah itu bertujuan untuk mendorong usaha pengrajin gerabah di Gampung Gunung Cud ini berkembang. Dia mengatakan, para pelaku UMKM merupakan ujung tombak perekonomian suatu daerah. Oleh sebab itulah, menurutnya semua pihak penting untuk mendukung para pelaku UMKM di Aceh. Gampung Gunung Cud dikenal sebagai sentra produksi gerabah di Kabupaten Aceh Selatan. Sebagian besar masyarakatnya memiliki usaha tersebut, di mana kerajinan gerabah itu sudah menjadi usaha secara turun-menurun bagi masyarakat setempat. Bahan baku utama gerabah adalah tanah liat. Melalui tangan para pengrajin tanah tersebut dibentuk menjadi berbagai peralatan, seperti pot bunga, celengan, belanga, guci, dan cermin. Yusni, salah satu pelaku usaha gerabah di Gampung Gunung Cud, mengaku kendala utama pengembangan usaha gerabahnya adalah kurangnya modal untuk penyediaan mesin untuk membantu pembentukan tanah liat menjadi suatu barang. Selama ini, mereka membentuknya secara manual dengan tangan sendiri, dan hasilnya kurang rapi. Ia berharap kedatangan Ketua Dekranasda Aceh ke tempatnya itu dapat membantu sejumlah kendala yang dialaminya itu. Istri Sekretaris Desa Gampung Gunung Cud, Rosmina, mengapresiasi atas kunjungan di ART yang ingin melihat langsung para pengrajin di Gampungnya. Ia berharap kedatangan rombongan Dekranasda dari provinsi dan kabupaten ke Gampungnya itu dapat membantu dan menjawab sejumlah kendala yang dialami mereka. Usai mengunjungi pengrajin gerabah, dia bertolak ke pendapuk Bupati Aceh Selatan untuk membagikan bansos berupa sembako untuk masyarakat kurang mampu. Dalam kesempatan itu pula, dia berharap bantuan tersebut dapat membantu dan meringankan mereka yang membutuhkan. Pada kesempatan yang sama, dia juga berpesan agar masyarakat senantiasa disiplin menerapkan protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penularan virus corona.